Intro Hai guys, ketemu lagi di Popi Ponsel Pintar Channel Kali ini saya akan mereview Easy Cap Ya, Easy Cap ini banyak kegunaannya ya Namun saya akan jelas kegunaan-kegunaan inti dari apa namanya Yang telah saya buat videonya ya di channel ini Atau mungkin akan saya buat yang akan datang gitu, oke Nah, pertama Easy Cap ini adalah alat untuk menyambung ya Menyambungkan HP, laptop, komputer gitu ya Kalian bisa menggunakan alat ini untuk menyambungkan ke perangkat-perangkat tadi Untuk menonton TV atau channel televisi Mungkin melalui TV, mungkin melalui TV box kalian Atau mungkin kalian bisa melalui parabola kalian ya Kalian bisa sambungkan ke HP atau komputer laptop kalian ya Nah, disini terlihat ada USB ya Kemudian disini ada RCA-nya Nah, RCA-nya ini kalian tinggal masukkan saja merah ke merah, kuning ke kuning, putih ke putih ya Nah, biasanya itu nanti RCA atau RCA ya Kalian tinggal, apa namanya Sambungkan saja langsung disini ya Sangat mudah sekali saya yakin kalian juga bisa Kemudian disini ada lampu indikatornya ya, warna hijau Kemudian disini ada tulisan Easy Cap ya Dan sudah membuat videonya ini mengenai cara menampilkan atau membuat HP kalian itu bisa menonton Semua channel televisi kalian ya Melalui HP Android Dan saya sudah membuatnya disini ya seperti ini Nah, kalian bisa cek aja link di bawah video ini atau di kolom deskripsi ya Atau kalian bisa lihat nanti videonya di akhir video ini Kemudian untuk harganya sendiri ya ini sekitar Rp50.000 Nah, itu cukup murah sekali ya Untuk mungkin kalian yang belum bisa membeli TV yang cukup mahal gitu ya Atau mungkin TV-nya rusak Kalian bisa menggunakan alat ini oke Kalian juga bisa menggunakan layar monitor komputer kalian saja ya Untuk membuat TV kalian Jadi tidak perlu menggunakan TV tuner yang cukup mahal Harganya ratusan ribu, cukup Rp50.000 saja oke Kemudian bagi kalian yang ingin mengetahui apa namanya Mengenai aktivitas-aktivitas saya di dunia per-youtubean Kalian bisa langsung cek Instagram saya disini ya oke Nah, bagi kalian yang belum follow silahkan follow saja ya Nah, semoga saya bisa aktif disana juga Agar video apa namanya yang mungkin tidak ada komentarnya Atau mungkin saya matikan komentarnya karena bocil-bocil yang cukup kasar Kalian bisa langsung komentar di Instagram saya nantinya oke Oke, minggu itu saya tetap sampaikan Jika ada salah kata, mohon dimaafkan Sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah Dadah